Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini saya kedatangan motor supra X125 R nah supra X ini mempunyai kendala atau mempunyai penyakit remnya ini blong temen-temen tuh tuh blong temen-temen jadi kayak enggak mumpah gitu temen-temen Hai intinya rem ini enggak bisa di buat ngerem blong nah apa yang menyebabkan remnya blong ada banyak faktor ya yang menyebabkan rem itu blong khususnya cakram yang temen-temen satu minyak minyak rem habis kedua master rem sini master remnya itu sudah rusak kemudian yang ketiga selangnya ini temen-temen nah selangnya ini bocor sehingga saat di rem saat pedal remnya diinjak itu enggak bisa mengalirkan tekanan fluida ke piston kalipernya dan apa yang terjadi mempos alias ngeblong kemudian penyebab yang selanjutnya adalah dari o-ring atau sil piston kaliper itu bocor nah dari beberapa faktor tadi kita tinggal cari ya dari keempat tadi kita cari apa-apa yang menyebabkan rem cakram blong nah kita cari ya kita mulai dari minyak remnya dulu oke ya setelah saya buka ternyata memang benar dukaan yang pertama minyak remnya itu enggak ada temen-temen alias habis nah apa yang harus kita lakukan kita isi dulu kemudian kita cek Hai master remnya apakah bocor atau tidak kita kasih minyak dulu ya oke ya setelah saya kasih minyak rem ternyata ini bisa berfungsi lagi temen-temen tuh enggak nyeplos enggak blong Hai jadi kesimpulannya adalah jika rem cakram anda nyeplos atau belum langkah yang harus sekalian lakukan adalah satu cek minyak remnya masih ada atau sudah kosong kedua Hai periksa selang selangnya ini harus enggak ada kebocoran sedikitpun kalau bocor itu akan mengakibatkan blong dan yang ketiga kalian periksa master rem master remnya itu bocor atau enggak kemudian yang keempat cek seal o-ring piston kaliper oke ya oke cukup cukup sekian video dari saya jangan lupa like comment subscribe dan aktifkan loncengnya sampai jumpa di lain kesempatan bye bye